Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sulai ala syedina Muhammad wa alihi wa sohbihi wa salim biadu rahmatillah, biadu khulkillah, biadu maafillah para perindu-perindu bagi Nabi Muhammad s.a.w. dimana saja berada pada kesempatan ini kami ingin menginformasikan setelah menggunakan tasbih ini kurang lebih 2 tahun hingga 3 tahun dan kami memberikan predikat inilah tasbih terbaik ya tasbih terbaik untuk menemani zikir kita, menemani salawat kita alasannya apa nih ini tasbih kalau dibuka bisa didapatkan ini di toko.kamsalawat.com ini yang premium A namanya dan tasbih ini juga ada di Tokopedia Kamsalawat bedanya apa dengan tasbih-tasbih yang lainnya yang pertama itu dalam bahan ini bahannya premium sekali halus dan bentuknya juga sangat ergonomis mengikuti bentuk jari dan berikutnya tombolnya ini tombolnya responsif sekali responsif sekali pada saat ditekan dia akan mudah sekali kami sudah beli yang mahal-mahal pun kadang-kadang tidak responsif kalau dipencet itu terlambat kalau ini sangat responsif seberapa cepat kita menekannya seberapa cepat juga kita itu akan menampilkan jumlahnya nah berikutnya juga ada alarmnya ya disini kita bisa menentukan pada hitungan berapa tasbih ini akan berbunyi misalnya dalam 200 kah hitungan 100 kah jadi bisa dinyalakan per berapanya mungkin 4.000 yang akan berbunyi atau per 2.000 bisa ditentukan disini nah berikutnya disini juga ada jamnya ini yang menarik jamnya sebenarnya jadi jamnya ini bisa disetting jadi pada saat kita menggunakannya itu tinggal kita lihat jam berapa sekarang jadi kalau tidak digunakan dia munculnya jam dan disini langsung digunakan tasbih zikir lagi seperti ini ini menarik sekali sahabat dimana kita sudah tidak lagi terikat dengan jam tangan karena jamnya sudah mudah didapat tinggal tekan tombol yang atasnya ini kan muncul jam sekali mudah sekali juga disini ada LED kita bisa melihat dalam waktu gelap berapa jumlah solawat kita jam berapa juga bisa dilihat dalam kondisi gelap nah disini juga ada yang menarik disini ditampilkan jumlah waktu zikir di angka yang di atas di bagian atas ini ada 1.36 berarti sudah berzikir selama 1 jam 36 detik dalam menit ini dalam hitungan menit nah ini ini menarik sahabat jadi kita bisa tahu berapa jumlah solawat kita setelah kita berzikir dalam hitungan 8 jam Alhamdulillah dapat 25.000 solawat ini sangat membantu dalam 24 jam berapa lama kita ingat zikirnya itu ada di bagian angka di atasnya dan ini mudah sekali di reset dihilangkan dikatakan tombol atas dia akan hilang nah berikutnya juga disini agak menarik itu baterai sahabat ini mengalahkan tasbih-tasbih premium walaupun bentuknya cincin ini mereka terikat dengan harus di cas per satu hari kalau ini kami sudah gunakan lama sekali ini hampir 1 tahun lebih itu baterainya gak habis-habis sahabat dan baterainya juga mudah didapatkan di semua toko-toko jam atau di toko kem salawat pun tersedia ini baterainya ada di bagian samping modelnya model pipih besar seperti ini ini tasbihnya juga murah ini baterainya juga dan ini sudah kami gunakan 1 tahun lebih sahabat dan tidak hilang pada saat diganti baterai datanya masih tersimpan di dalam gak hilang dan ini sangat buat kita nyaman karena gak usah harus ngecas repot kan gak harus ngecas lagi ini 1 tahun lebih ini kami gunakan ini belum ganti-ganti baterai juga nah berikutnya kelebihan berikutnya disini kita ada channelnya sahabat ini yang membedakan dengan tasbih-tasbih yang biasa tasbih-tasbih yang biasa itu hanya sekali ini ada channelnya channelnya itu disini ada 6 channel disini ada tombol atas tombol bawah di kiri ini ada tombol atas ini yang kiri-kanan ada 2 tombol tombol yang bawahnya ini ini berfungsi untuk mengatur channel ini channel 1 misalnya bisa kita gunakan untuk salawat channel 2 bisa untuk istighfar atau channel 3 bisa untuk hari Rabu ini hari Kamis channel 4 jadi semuanya ada 6 channel dimana 6 channel ini ada tambahan juga 3 channel berikutnya setelah 6 itu channel yang akan berbunyi saat kondisi 133 hitungan 108 pokoknya kurang lebih ada 9 channel disini channel ini gunanya bisa sahabat gunakan untuk zikir berbeda kah atau berbeda hari kah pokoknya sangat bermanfaat sekali kita bisa simpan per channel-channel itu kita gunakan di channel misal channel 4 sekarang besok mau kita gunakan channel 5 tinggal kita nolkan dia akan mulai nolkan tekan tombol yang atasnya saja agak lama baru jadi nol kita gunakan ini di channel 5 besok channel 6 pokoknya kita bisa atur ya ini menarik sekali nah ini sangat bisa menemani aktivitas selawat kita sahabat sangat kami rekomendasikan ya dari puluhan macam jenis tas B tas B yang sudah kita coba kita uji semua dan tas B premium A ini yang layak untuk menemani zikir kita nah kekurangannya apa tas B ini kekurangannya yang paling paling terasa itu tidak tahan air sahabat ya mungkin kalau kalau kehujanan hanya cipratan sih gak apa-apa tapi kalau udah kehujanan itu tuh mati ya mati mungkin ditekeringkan dulu kalau sehat ya akan hidup lagi sih tapi kalau udah terlalu patal ya mungkin rusak ya kami sih pernah kehujanan mati kami diamkan sebentar mungkin sehari udah hidup lagi sih ya artinya memang sangat tidak tahan air ini karena banyak bagian-bagian yang mudah masuk air nah berikutnya ini kalau tombol ini ini ada sedikit bunyi sahabat ya kalau di tempatnya hending itu kerasa tek-tek-tek seperti ini ya ada tek-tek kecil lah tapi kalau di tempat hending dia sangat terasa ya ini mungkin kekurangan ada bunyinya itu masih ada sedikit sekali bunyi tombolnya ini nah yang berikutnya memang ini kondisi ininya tasbihnya ini agak terlihat besar mungkin sahabat ya kalau kami gunakan bisa jadi tengah seperti ini itu kalau begini itu agak terlalu besar ya mungkin selera lah kalau buat kami sih cukup tapi orang-orang yang terbiasa dengan menggunakan tasbih yang kecil ini agak terlihatnya mungkin terlihat besar dibandingkan dengan tasbih yang ini kan kecil sekali itu sahabatnya kecil terus tasbih cincin juga kan kecil seperti ini ya jadi kalau dibandingkan dengan tasbih-tasbih lainnya dia akan terlihat besar ini ya mungkin itu menjadi agak kekurangannya tapi serera lah ya tapi yang pasti segera bisa gunakan tasbih ini untuk menemani aktivitas zikir yang paling penting aktivitas kosolawat kenapa solawat harus banyak ya karena suruh-suruh lah saya minta banyak ya dalam hadisi Mam Tirmiji hei umatku perbanyak solawat maka engkau akan gelak dekat denganku ya makanya ini akan menemani banyak solawat kita dan yang paling penting tasbih ini apa? ingatnya yang mahal ya ingat saat kita ada tasbih di jari pasti kita ingat solawat dan itu kondisi yang paling dibenci oleh setan karena kita ingat terus dengan solawat ya sampai kita nanti terbiasa dan ini pun menjadi alat siar saat-saat habat pakai tasbih ini orang melihat orang akan termotivasi mungkin akan bertanya atau dia kalau pakai pun dia merasa punya teman pokoknya jangan pernah lepaskan tasbih ini di jari apalagi ini tasbih yang kami rekomendasikan tasbih yang terbaik sudah menemani kami hampir 3 tahun tasbih ini baik itu saya sahabat semoga bermanfaat selamat bersikir selamat menikmati hari-hari bersama baginda Nabi Muhammad wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati